Kia Rio 2012 manual itu udah ada kamera mundurnya udah ditambahin si aftermarket tampilan belakangnya nih itu juga stikernya ditambahin juga kuncinya ayo masuk nah ini di pintu cuma ada pengaturan power window kiri kanan depan belakang ini buat kunci kaca ini kunci otomatis ini buat pengaturan spion coba kita kontak dulu nah dia menyala kalau kontaknya belum dimasukin ini tampilan dashboardnya disini ada jam digital yang lumayan besar ini kelihatan jelas banget lampu hajar ini udah building aftermarket juga aslinya nggak begini ya cuman ya yang begitulah ini puter-puteran AC nya masih begini belum digital ini arah semburan AC ini buat suhu aturan suhu ini ada buat pemanas juga nah sini yang merah buat pemanas nya ini yang biru buat yang dingin ini yang bawah ada tombol ini rear buat kaca belakang ini buat ambil udara dari dalam yang ini yang dari luar oke disini juga udah kita udah di track kita lihat spionnya udah otomatis ini yang buat pengaturan kaca tampilan speedometer nya disini MID nya nah jelas tidak saya kurang paham kalau nama-namanya itu disini udah ada indikator indikator itu coba ini matiin dulu udah ABS ya disini juga buat setiapnya ini baru tilt doang belum teleskopik ya baru tilt doang belum bisa teleskopik ini pengaturannya yang di bawah ini tombolnya cuma disini doang ini masih polos ini juga polos ini ada bagiannya disini cuma satu sebelah kiri kosong polos untuk di atas ada ada kacanya juga ini lampunya dua ini buat buka pintu ini juga ada kacanya juga disini ada lampu yang otomatis bisa ditutup ya ini buat jok bahannya ini fabric ya cuman warnanya cerah banget ya saya sendiri kurang suka sih buat transmisi 6 percepatan ini kalau buat mundurnya begini caranya ini ada tuas ditarik ke atas masuknya ke sana ke ujung ke ujung kiri masuk gigi mundur masuk kamera jadi kalau tuasnya gak ditarik ini masuknya gigi 1 ya rem tangan masih ya gitulah mobil harga 100 jutaan ini harga secondnya tapi untuk di kelasnya ini udah cukup sih belakang masih luas masih enak didudukin saya dari Cilacap ke Bandung masih nyaman duduk di belakang gak pegel coba kita lihat kap mesinnya oke ya ini mesinnya 4 silinder mesin gamma ini kalau gak salah ya sama yang dipakai Hyundai Apega kalau gak salah ini masih satu mesin kayak begini juga laki-nya udah ganti boxy-cring ini intek filter udah di atalnya di bawah sini ini tampilan depannya dengan apa namanya grill grill-nya itu nos tigernos ya kalau gak salah ya lumayan bagus sih kalau dibanding-banding mobil Jepang di harga segini ya harga second sekarang kayak RIO 2012 paling 120 sampai 150 apa ya dapet mobil apa kalau beli Jepang fiturnya tapi fiturnya ini udah kalau dibanding mobil Jepang ya udah lain lagi gitu ini tampilan belakangnya maaf tantakan ya sama bahan masih sama kayak pintu depan tampilannya cukup luas ini di kelasnya ini bagasinya sendiri ini layout dari belakang ya bagasinya juga luas ini pelipatan bangkunya 60 40 tapi belum rata lantai sih masih agak miring disini ada tempat penyimpanan sebelah kiri juga ada ada lampunya juga disini disini buat ban syrup ya full size ya sekian dan terima kasih yuk kita jalan lewat jalan jelek yang bener-bener jelek ini pemakaian saya di gunung begini ya kegunungan lah jalannya jelek banget dengan mesin 1400 cc ini tenaganya masih kurang jadi tenaganya itu bisa dibilang enaknya itu enaknya itu udah di RPM tinggi di atas 2000 lah nah ini jalanan di sini pemakaian saya ini jalannya begini dan juga boleh di gunungan di gunungan yang bener-bener di gunungan saya selamat menikmati